Ciri khas penelitian geografi Penelitian geografi dalam pencarian dan pengolahan data itu ada tiga Pertama dengan menggunakan peta, kedua dengan observasi lapangan, dan yang ketiga dengan dokumentasi Ciri khas yang pertama adalah penggunaan peta untuk memperoleh gambaran deskripsi tentang daerah yang akan diteliti Kemudian untuk menandai data dari lapangan Kemudian untuk menyajikan hasil penelitian, dan yang terakhir untuk menjelaskan penemuan penelitian Yang kedua ada observasi lapangan, yaitu untuk mengamati langsung ke lapangan mencari data Yang ketiga ada dokumentasi, merupakan pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi Nah, sekarang kita sudah tahu ciri khas penelitian geografi Selanjutnya, kita akan membahas mengenai data penelitian geografi Nah, data penelitian berdasarkan sifatnya ada dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif Data kuantitatif adalah data penelitian yang bersifat angka Atau data yang dilapangan dan ditransformasikan menjadi angka Seperti angka 100 itu baik, angka 70 itu cukup, angka 10 itu buruk Sedangkan data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau urayan Seperti gunung Everest itu tip Nah, ada pun data penelitian berdasarkan sumbernya, yaitu data primer dan data sekunder Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, atau dari respondent, atau objek yang ditelit Sedangkan data sekunder adalah data hasil penelitian orang lain atau instansi Nah, anak-anak sudah mengertikan mengenai ciri khas penelitian geografi dan data-data penelitian geografi Untuk selanjutnya, silakan untuk kerjakan tugas yang ada di Google Classroom Dadah 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 Terima kasih.